Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara minggu kemarin bersama Gubernur Kalbar Cornelis menandatangani deklarasi anti-hoax di Ola Balai Petiti Kantor Gubernur Kalbar. Masyarakat Kalbar dengan tegas mendeklarasikan diri menolak berita dan informasi bohong yang akan memecah belah bangsa. Masyarakat pun berkomitmen akan bersatu untuk menggunakan dan memanfaatkan media sosial secara positif dan produktif. Deklarasi ini merupakan deklarasi pertama di seluruh Indonesia untuk tingkat provinsi. Menkom Info sangat mengapresiasi dan menyambut baik deklarasi ini. Menkom Info Rudiantara mengatakan perang pada informasi hoax bahkan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Siapa yang memerangi? Harus kita semua. Harus semua lapisan masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, komunitas, siapapun termasuk rumah tangga. Nah inilah yang kita harapkan semuanya bergerak. Mengapa harus semua bergerak? Karena saringan pertama itu harus ada di masyarakat. Harus ada di komunitas. Setelah penandatanganan deklarasi ini, Senin pagi, perwakilan masyarakat Kalbar pun akan menggelar upacara dan menandatangani ikan putih sebagai bentuk penolakan terhadap berita hoax. Sam Soehardi, Kompas TV Pontianak